Wali seputar Bandung Rembalam dengan informasi pertama, pemisah pergerakan tanah terjadi sejak hari minggu lalu di Dusun Babakan, Sawah, RW01, Desa Cimanintin, Kejamatan Padjati, Nunggal, Kabupaten Sumedang. 36 rumah retak dan 28 lainnya ambruk. Kondisi tersebut pemisah mengharuskan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. 36 rumah rusak parah dan 28 lainnya ambruk akibat pergerakan tanah di Dusun Babakan, Sawah, RW01, Desa Cimanintin, Kejamatan, Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan pergerakan tanah sejak hari minggu dengan retakan sedalam 2 meter. Terdapat 3 RT yang harus mengungsi, yaitu RT 01, 02, dan 03 dengan total 600 jiwa. Seperti yang diungkapkan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang, kondisi pergerakan tanah masih terus terjadi. Awalnya pergerakan tanah terjadi dalam hitungan hari, kini dalam hitungan jam, tanah terus bergerak. Luas wilayah desa yang terkena pergerakan tanah sedikitnya 4 hektare. Untuk warga sendiri, di atas itu sudah clear, sudah bersih, tidak ada warga yang tinggal di atas. Seluruh warga sudah di evakuasi, dan ketik evakuasinya ada di Gor, kemudian ada di Blok C20. Untuk warga yang mengevasi barang juga sudah hampir semuanya beres. Hingga kini pergerakan tanah terus terjadi. Warga Diembau tidak masuk ke lokasi pergerakan tanah karena kondisinya sangat beresiko. Dikida Rusman, Bandung TV